Menuntut balas jilid 15. Para pembunuh ayah Cia Inga Inga kaget. Kenapakah tanyanya cepat? Tadi malam telah datang 20 lebih orang-orang angki pang, sahut si nona. Mereka hendak menggunahi obat pulas untuk membuat kamu semua tak sadarkan diri, tetapi aku pergoki mereka, satu demi satu aku toto mampus, mayatnya aku lemparkan ke dalam telaga buat dijadikan umpanya seng ikan. Mendengar itu, Inga tertawa. Jikalau begitu nona, aku mengaturkan diperbanyak terima kasih yang kau sudah menolong jiwa kami, katanya. Nona itu tertawa pula. Jangan dahulu mengucap terima kasih katanya lagi, ayahku telah berhasil mencari tahu tempat di mana ditahannya Lui Tai Hiya akan tetapi di dalam sin Ketsueng ada. Banyak orangnya yang lihai, ayah cuma bisa membinasakan tiga di antaranya, ia tidak bekerja terlebih jauh. Ayah kuatir ia nanti seperti mengeperak rumput membuat diri kaget dan mendatangkan bahaya untuk Lui Tai Hiya maka ia mengundurkan diri, sekarang ayah lagi menantikan kau. Mari sekarang kita pergi pada ayahmu kata Inga kecepat, aku kuatir ayahmu bergelisah menantikan kita. Baik sahut si nona, yang terus mendahului pergi, untuk damanya di petunjuk jalan. Dia bergerak dengan sangat ringan dan pesat. Inga tahu tabiatnya wanita, yang suka menang sendiri, ia menyusul dengan membuat dirinya berlari-lari berendeng, kalau ia melewati pasti nonamanya ini menjadi tidak puas. Selagi mereka tiba di sebuah tanyakan yang penuh rumput dan di tepinya terdapat banyak pohon kering, mendadak mereka merandek. Mereka melihat berkelebatnya tiga bayangan orang, yang terus berhenti di depan mereka, Inga keawas, lantas dia mengenali Kiong Bun Ji Ko Ai serta Oke Suya Sim Siang Kyu. Tiapikim Kong Ho Sin Ho lantas tertawa dingin. Manusia itu di tempat mana yang mereka tidak dapat bertemu, katanya aku tidak sangka bahwa di sini aku bertemu pula dengan kau, Tuan. Inga tertawa lama. Ho Tai Jin, tidak ada perlunya buat kau menghina orang tegurnya, buat apa kau menghina dirimu sendiri? Kau sengaja menguntit aku buat apa kau menyebutnya kita ketemu secara kebetulan. Aku mohon tanya, kamu ketiga cuan-tuan, apa maksud kamu maka kamu memegat aku yang rendah? Buat apa membentak Sin Ho? Buat membekuk kau, supaya perkaramu bisa diperiksa. Aku si orang siho telah ketahui kau lah si penyahat perkara darah di kota Taigoan. Matanya Kiong Bun Ji Ko Ai tidak kelilipan pasir sekarang ini walaupun kau hendak menyangkal kau tak dapat. Inga tertawa dingin. Justeru orang tertawa, Sim Siang Kiu berkata secara mengejek suaranya menyeramkan baru-baru ini suya kamu telah kena diakali, benarkah kau sego daripada menjawab? Inga justeru menegur. Sim Siang Kiu, kau benar-benar tidak tahu malu, demikian katanya, kau baru menjadi guru sekolah dari istana Sempwecu, Tetapi di dalam kota terlarang kau berani berbuat sewenang-wenang sebagai juga sudah tidak ada undang-undang negara dan raja. Bagaimana kau berani mengadakan pengadilan sendiri? Bagaimana kau berani memeras rakyat? Dosamu dosa mesti dihukum picis, kau tahu. Apakah kau kira aku si orang si cia benar tidak berani bertindak terhadapmu? Selagi berkata begitu, pemuda ini telah mengumpul tenaga di lengannya ia telah menyadih gusar. Ketika itu Nona O maju ke depan, sepasang pedang emas yang matanya luar biasa tercekal dalam tangannya. Saudara Cia, kata dia, tertawa dingin. Urusan hari ini bukan urusan yang dapat diselesaikan dengan sepatah dua patah. Kata saja, kau biarkan adikmu membereskan ini orang si Sim yang kejahatannya sudah meluap naik ke tinggi langit. Segera setelah mengucap itu, si Nona benar-benar berlompat kepada Sim Siang Kiu, sepasang pedangnya diputar hingga kedua pedang itu bergerak mirip belasan ular emas. Sim Suya tidak takut, dia mengasih dengar rejekan dari hidungnya, dia menggeraki kedua tangannya, untuk menangkis hingga Nona O kena diundurkan setelah itu, dia lompat maju. Ternyata sekarang, pada tangannya telah terlihat sebuah kipas yang mentereng berkilauan lantas dia tertawa terbahak-bahak. Bocah perempuan tahukah kau aku Sim Siang Kiu, aku orang macam apa? Dia tanya. Apakah kau kira kau yang bagaikan sebutirnya lah api dapat menentang aku? Kau lihat, Suya kamu akan pakai ini sebuah kipasnya saja, di dalam sepuluh jurus akan aku bikin pedang emasmu terlepas dari tanganmu. Selagi si Nona menyerang hati hingga tidak tenang, inilah karena ia tahu Sim Siang Kiu keluaran dari Tian San Utara, yang perguruannya lihai, yang memiliki ilmu kepandayan bileksin keng juga. Tak nanti Nona itu dapat melawan Suya ini. Di lain pihak ia juga khawatir Kiong Bun Ji Ko Ai nanti meluruk dengan berbareng. Bagaimana kalau dihadapannya Nona itu sampai terluka, bagaimana ia harus berurusan dengan Oung Kong? Ketika itu Kiong Bun Ji Ko Ai sudah memencarkan diri di kiri dan kanan, mata mereka mencilak mengawasi si anak muda, rupanya sengaja mereka menyagai. In gak lihat sikap orang, ia bersenyum, ia tidak menghiraukannya, ia lebih memerlukan memperhatikan Oung Kok Lan. Ia terkejut berbareng lega hati mendapatkan Kok Lan cuma terdesak Siang Kiu. Nona itu tidak kurang suatu apa, ia melihat Sim Siang Kiu menggunai bileksin keng huruf Chin, ia mulanya menyangka si Nona bakal terlempar jauh, ia mengerti, itulah disebabkan Si Nona di waktu menyerang sudah mengempos tenaga It Go An Chin KHI. Tenaga itu memang dapat menghadapi bileksin keng cuma Si Nona masih kurang latihannya, muka Kok Lan menjadi merah. Nonamu tidak peduli kau siapa, bentaknya, siapa saja yang nonamu tidak senangi melihatnya, ia menghendaki jiwanya. Oke Su Ya tertawa pula, terbahak-bahak, bocah wanita, kau terlalu jumawa, katanya, ia lantas menggeraki tangan kanannya membeber kipasnya yang panjang kira dua kaki dan bundar yang tulang-tulangnya terbuat dari besi yang dinamakan besi Hei Sim Tiat. Kipas itu bergemerlapan ujungnya lebih setengah dim, ujung itu lancip tajam, sebab itu biasa dipakai menusuk memecahkan tenaga dalam. Kipas itu kuning, dati itu sinarnya kuning emas. Kipas pun terbuat dari gelagasinya kawa-kawa tua seribu tahun dari gunung Tian San, galagasi mana ada racunnya, siapa terkena itu tubuhnya akan kegatalan dan akan bengkak dan bonyok sendirinya sampai ke tulang-tulang. Belum habis suaranya Su Ya itu, kipasnya sudah menyerang ke dadah si nona. Mulanya dia mengibas ke kiri dan kanan guna mengacaukan mata orang, serangannya itu mendatangkan serbuan angin yang keras, cepatnya bukan main. Nona Kohan merasakan hembusan angin ia mengangkat tangan kanannya, mengancam untuk menangkis, dengan tangan kirinya ia membalas menyerang, goloknya meluncur ke pundak lawan yang lihai itu, pedangnya itu berkilauan ia juga bergerak dengan sangat gesit. Hanya dalam sejurus ini sudah ternyata kedua pihak sama lihainya, kalau Sim Siang Kiyu tidak menangkis atau berkelit pasti pundaknya bakal terlukakan hebat, tentu tidak akan jadi korbannya ilmu pedangit Goan Kiam Hoat. Kok lancar dik sekali, ia mengerti kalau ia mengadu tenaga, ia bukan lawan dari musuh itu, tetapi ia panas hati karena orang hendak merobohkannya di dalam tempo 10 jurus, maka ia melawan dengan sungguh-sungguh sambil menggunai kecerdikannya itu. Ia mau bertahan sampai lebih daripada 10 jurus. Sim Siang Kiyu berlaku awas dan gesit, ia berkelit ke kiri, karena ia meneruskan serangannya, kipasnya bentrok dengan pedang si Nona, Kok Lan terkejut, benturan itu membuat tangannya kesemutan, ia tertolak keras, tanpa merasa, pedangnya terlepas mental ke tanah ditanyakan gunung. Selagi orang terperanyat Sim Siang Kiyu tidak mau mengasih hati, dia lantas mendesak, sekarang dia mengarah pedang kirinya si Nona. Selain si Nona sendiri, In Gak pun terkejut menyaksikan kesudahannya pertempuran. Itu, ia tahu Sim Siang Kiyu lihai, tetapi ia tidak menyangka orang sudah lantas perlihatkan kepandainya itu. Maka ia merasa orang ini harus lekas-lekas disingkirkan kalau tidak dia dapat merusak nama perguruan, perguruan mereka berdua ada hubungannya yang ngerat. Tidak bersangsi lagi, ia lompat maju. Siang Kiyu tengah bergirang karena hasilnya itu, ia lagi mendesak atau mendadak. Ia melihat sesuatu yang berkelebat di depannya, terus lengan kanannya terasa terjepit keras, seperti terjepit gaetan, sakitnya bukan main. Sebelum ia dapat melihat tegas, siapa orang itu, tahu-tahu kipasnya sudah kena dirampas, berbareng dengan mana dengkul kanannya kena di depak keras sekayu, hingga ia menyerit sedangkan tubuhnya terlempar tinggi dan jauh. Akibat dupakan itu, jeritannya itu terbawa angin, suaranya menggiriskan siapa yang mendengarnya. Bab 7. Segera setelah berlompatnya In Gak, Kiong Bun Ji Khoai berlompat juga, mereka memasang metu dan melihat, cuma mereka ketinggalan mereka kalah gesit, ketika mereka sampai di dalam gelanggang, Sim Siang Kiyu sudah lebih dulu kena ditendang, sebenarnya mereka pun gesit, tapi mereka kebeakangan. Maka itu, kesudahannya mereka kaget sekali, In Gak sudah lantas benoleh, akan menghadapi kedua jago dari Kiong Bun Ji Khoai, ketika itu ia tertawa dingin terhadap mereka dan berkata, menyesal aku kesalahan tangan hingga aku telah membuat kamu tertendang, terpental, hingga kamu menyadi malu, harap kamu sudi memberi maaf. Sementara itu, Aung Koklan sangat berterima kasih kepada In Gak, yang ia lirik dengan perasaan sangat kagum, ia lantas lompat ketanyakan ke arah mana pedangnya terpental tadi, untuk memungutnya pulang. Selama di hotel di Tamo Chiang di Kota Raja, Kiong Bun Ji Khoai telah menyaksikan lihainya In Gak. Kepandainya Ji Ye In Tempo mereka melihat Ji Ye In merobohkan lima jago Ceng Hang Pang di Kuil Cinsu di Taigoan. Mereka menduga, dua orang itu sebenarnya satu orang, bahwa orang ini ialah Ji Ye In yang menyamar itulah sebab mereka melihat gerak-gerik orang yang sama. Bahwa tadi mereka menerka In Gak sebagai si orang jahat dari Taigoan itu melulu untuk mencoba hati orang, mengetahui ini, mereka girang berbareng kaget. Meskipun kaget, mereka toh tidak jari. Mereka mau mengandalkan kepada bantuannya seorang yang bersembunyi di sisi mereka, hanya orang itu tidak akan muncul kecuali bantuannya telah dibutuhkan. Siapakah bantuan tersembunyi itu? Dia bukan lain daripada salah satu dari Biaunia Siang Yau, sepasang siluman dari bukit Biaunia, ialah Hekte Hian Li In Hian Li. Mukanya sepasang jago menyadi merah, mereka malu sekali, tapi mereka pun gusar, In Hang Set Chi Yang Hang terlebih berangasan daripada saudaranya, dia berteriak, kau telah membunuh pembesar negeri, kau tidak akan dapat. Ampuni kau menyerah untuk ditawan, nanti kami berbuat baik kepadamu In Gak menyambut dengan tertawa lebar. Kamu masih mempunyai kebaikan hati ia menyengeki, murid-murid yang murtad mana masih ada rasa malu dan keadilannya. Hektometer. Dua jago itu juga tertawa menghina. Kok Lan sudah kembali bersama pedangnya, ia melirik si anak muda, terus ia berkata, Saudara Chia, kita masih mempunyai urusan penting, kenapa mesti mencapaikan lidah melayani mereka nobrol? Baiklah siang-siang kita usir mereka supaya kita bisa melanyuti perjalanan kita. In Gak tidak dapat menerka apa artinya lirikan si nona akan tetapi ia menduga mesti ada sebabnya, maka tanpa bersangsi pula, ia menjawab, baiklah segera dengan kipasnya Sim Siang Kiu ia menyerang kepada Chiang Hiong, yang ia coba toto jalan darahnya jalan darah Kiu Bwe. Berbareng dengan itu, dengan tangan kiri, dengan lima jerijinya, ia juga menyamber ke jalan darah Kengki pada lengan kiri Ho Sin Hok. Itulah serangan yang sembrono terutama itu dihadapi kepada dua jago dari kaum rimba persilatan dengan begitu inggak membuat kosong, akan tetapi ia tidak berkhawatir sama sekali. Kiong Bun Jik Ai terkejut sekali, itulah serangan yang mereka tidak sangka, dengan berbareng mereka berlompat mundur, guna meloloskan diri dari bahaya, tapi mereka bukannya mau menyingkirkan diri, sebaliknya begitu mundur, begitu mereka maju, guna balas menyerang. Mereka juga menggunai Tatmo Capsasi, 13 jurus ilmu silat Tatmokun dari Siaulim Si. Mereka insaf, sembarang ilmu silat, tentulah tidak akan mempan terhadap musuh yang tangguh ini. Mereka tahu bahwa mereka mesti mengepung. In gak telah memperoleh pengalaman di Cian Tiang Yan, ia tidak sudi memberi kesempatan kepada lawan untuk mendahulunya. Ia berkelit dengan sebat, membikin mereka itu menyerang tempat kosong, serangan mereka hebat sekali, sebab mereka jauh terlebih kosan daripada keempat pendekta Siaulim Si di bawah menara Liulitah di Giyok Choy Insan. Setelah itu, ia terus berkelebatan di antara dua lawannya itu. Mereka harus disingkirkan kalau tidak, mereka bisa mendatangkan banyak urusan dalam dunia rimba persilatan, demikian ingat berpikir. Karena ini, ia lantas melakukan penyerangan membalas, segera ia menggempur tangan kiri Ho Sin Hock. Sin Hock tidak tahu maksudnya lawan, ia menarik pulang lengannya itu. Justeru itu, mendadak si anak muda tertawa terbahak dan kipasnya menyusul berkelebat di muka orang. Tiak P. Kim Kong kaget sekali, hendak ia melindungi diri sambil lompat mundur, akan tetapi sudah kasip. Hanya sedetik itu, dia merasai napasnya sesak darahnya seperti beku, begitu dia memperdengarkan suara tertahan, begitu dia roboh terkulai. Berbareng dengan itu, Tian Ban Heng menyerang punggung nengak. Dia menggunai dua-dua tangannya, dia menyerang untuk sekalian membantui saudara angkatnya. Nengak memang telah menduga, ia tentu bakal dibarengi. Maka itu, setelah menyerang Sin Hock, ia memutar tubuhnya sambil kipasnya digeraki selaku pembelaan diri berbareng penyerangan, maka sebagai kesudahan dari itu, di situ terdengar suara robeknya pakaian disusul dengan munkratnya darah. Ban Heng lagi menyerang, dia mendapat sambutan, hendak dia membela diri, tetapi sudah terlambat, tak dapat dia menangkis atau mundur, ujung kipas nancap di perutnya. Sambil menyerit dia roboh duduk kedua tangannya, membekap perutnya yang luka itu, mukanya meringis dan pucat. Habis merobohkan musuh itu, Nengak menoleh kepada Koklan. Tiba-tiba ia menjadi terperanyat muka si Nona pucat pasti seperti orang yang kaget ia pun sudah lantas merasai bersiurnya angin yang keras, yang dari atas turun ke bawah, seperti menindih padanya. Tentu saja ia menjadi kaget, lekas-lekas ia mencelat mundur dengan tindakan hiantian Cik Seng Teo, sedangkan dengan tangan kanannya, ia menolak. Dengan begitu ia dapat menyingkir dua tombak lebih, ia lantas mendengar suara halus di belakangnya, dengan cepat ia menoleh, untuk melirik maka ia melihat kepada Hek Lehan Li In Hian Biang matanya bersinar mengawasi kepadanya, sinar metu itu menunyuki kemarahan. Pemuda kita tahu lawan ini lihai selama di Hotel Seng Goan di Yangtta, ia telah mendengar ceritanya Rit Goan Kisu Oukong bahwa siluman wanita dari Biaunia ini pernah malang melintang di kolong langit, ia tidak takut, bahkan ingin ia mencobanya, ia memang ingin mencoba-coba kepandainya sendiri kepada lawan-lawan yang tinggi. Ia juga berpikir, kalau ia berhasil menyingkirkan jago wanita ini, ia jadi berbuat banyak kebaikan untuk rimba persilatan, maka itu, ia bertindak maju perlahan-lahan, sikapnya tenang. Hek Lehan Li mengawasi. Dia melihat orang tidak takut malah dia dihampirkan, dia tertawa. Jangan kau terlalu mengandal kepada kepandainmu, katanya, kau harus ketahui bahwa aku Biaunia Siang Sian, tidak dapat dibuat permainan. Wanita ini menyebut dirinya Biaunia Siang Sian, artinya sepasang Dewi dari Biaunia, sedang umum mengenalnya sebagai Seluman. In gak menghentikan tindakannya di dalam jarak lima kaki. Ia berkata nyaring, kenapa kau tidak mau ingat kebaikannya pilihan kisu baru-baru ini yang membiarkan kau lolos seharusnya. Ialah kau menyesal dan bertobat untuk menebus segala dosa, guna memperbaiki diri supaya kau jangan keluar pula dari gunungmu. Kenapa sekarang kau justeru muncul pula dengan melanyuti menyebar kejahatanmu? Mukanya Hek Iehian Li menyadi merah padam. Terang dia gusar sekali, kedua matanya juga bersinar sangat bengis. Lantas dia menanya bengis, kau pernah apa dengan Kilian Xiu? Kenapa kau ketahui hal ihwaku dulu hari? Sebelumnya menjawab, ingak tertawa, tentang pelbagai peristiwa puluhan tahun yang lalu di dalam dunia rimba persilatan itulah menyadi buah tutur tak habisnya katanya. Semua orang tahu sepak terjangnya Kilian Xiu dan semuanya memuji maka itu. Teranglah bahwa kau sangat jahat, sayang dahulu hari itu aku tidak mempunyai kesempatan akan menyaksikan sendiri lelakonmu itu. Hingga sekarang aku mesti memejamkan mataku untuk mengingat-ingat ceritanya dan membayangkannya bagaimana di saat itu kau menyadi si orang runtuh. Aku tidak mempunyai hubungan langsung dengan Kilian Xiu tetapi dahulunya kita bersumber satu sekarang. Baiklah kau insaf, kau menyesal, lalu lekas kau pulang ke Biaunia, supaya dapatkah selamatkan hari-hari tuamu. Jikalau tidak maka bencana akan kembali kepadamu nanti, kau menyesal sesudah kasib. Kata-kata yang terakhir ini dikeluarkan si anak muda dengan bengis. In Hian Bi menatap si anak muda, ia mau menduga bahwa orang I alah cucu muridnya Kilian Xiu, atau kalau tidak dia mesti ada hubungannya yang ngerat dengan jago tua dari Kilian San itu, biasanya dalam dunia Kang O, siapa mendengar nama Biaunia Xiang Yao? Hatinya runtuh dan terus kabur, pemuda ini sebaliknya berani dan berani menantang juga. Dia tentu lihai, pikirnya lebih jauh, buktinya dia dapat merobohkan Sim Xiang Kiu dan Kiong Bun Ji Ko Ai. Sendirinya In Hian Bi mengerutkan alisnya, ia jadi merasa hatinya tidak tenang, ia lantas teringat akan pertempurannya melawan Kilian Xiu selama mana ia merasa jari. Kok Lan berdiri di bawah pohon di tepi jalan, ia melihat dan mendengari kedua orang itu, ia senang mendengar si anak muda menyebut ada suatu hubungan asal-usulnya dengan Kilian Xiu, itu berarti pemuda itu menaruh hati terhadapnya, maka selanyutnya ia terus mengawasi si pemuda. Roman tampan dan gagah pemuda itu menggiurkan hatinya. Sementara itu hati In Hian Li berubah, pikirnya, berapa lihai kepandayan dia maka dia berani menyebut-nyebut Kilian Xiu? Kenapa aku mesti jari terhadapnya? Bukankah aku telah maju jauh, jika aku dibandingkan dengan kepandayan ku puluhan tahun yang lalu? Bukankah sekarang aku muncul pula karena cita-citaku untuk jadi ketua ikatan rimba persilatan? Kenapa aku mesti biarkan diriku digertak dia? Dengan hati kecil, sampai kapan aku bisa mengangkat kepala untuk mengangkat puluhan namaku? Maka dengan Roman bengis dan tertawa dingin dia kata, kalau kau berasa lusul sama dengan Kilian Xiu, kau tentu telah mendapatkan salah satu pelajarannya, sekarang hendak aku melampiaskan sakit hatiku dulu hari terhadapmu. Dulu hari itu aku Alpa, aku kena dicurangi dia, terpaksa aku berjanyi untuk mengundurkan diri, guna tidak keluar lagi diri tempat kediamanku, tetapi sekarang Kilian Xiu si setan tua sudah mampus, tak ada perlunya aku memegang janyiku itu. Baiklah perhitunganku itu aku bereskan dengan kau sekarang. Inggak membalas dengan tertawa dinginnya. Jikalau kau tetap sesat dan tak mau sadar, terserah padamu, katanya. Meski ia berkata demikian pemuda ini waspada. Inhian Bi tertawa manis, lalu ia mengebut dengan tangan bajunya, hebat kebutan itu yang berpokok dengan tenaga dalam yang sempurna. Inggak telah bersiap ia mempertahankan diri dengan bilik sin keng. Ia membiarkan angin keras menolak padanya, toh ia terkejut, ia bukan melainkan tertolak angin, hidungnya pun terserang semacam bau harum. Ia terkejut, hatinya lantas goncang. Lekas-lekas ia mengendalikan diri, napasnya pun ditunda, masih ia tetap tertolak angin, yang kuat luar biasa, hingga kuda-kudanya mulai goyang. Hampir ia tidak sanggup terus berdiri. Tegak inilah yang dinamai pengalaman, pengalaman semacam ini baru kali ini Inggak dapatkan. Dalam kagetnya, ia menggunai tangan kanan guna menolak, lah menggunai POUTPWE Yapsin Kang. Kedua tangan sampai berbunyi keras. Sebagai kesudahan dari bentrokan itu, In Hyandi menyadik kaget, parasnya berubah pucat. Karenanya, dia berlompat mundur dua tombak. Dia tertolak kaget dan keras. Inggak berhasil, ia mendapat hati ia maju. Kali ini ia menyerang dengan tangan kiri dengan bileksin kang huruf menindih. Sedangkan tangan kanannya diluncurkan pesat lima jarinya terbuka keras, untuk menangkap dengan tipu silat petek Kim Leong atau menangkap naga dari ilmu silat Hian Wan Sipat Kai untuk menyamber jalan darah Tian Hu dari si wanita Kosen. Walaupun dia seorang hantu, In Hyandi toh kaget sekali, ia memperhatikan saja tangan kanan si pemuda, ia alpa untuk tangan kiri. Tangan kiri ini juga merupakan Nao Chi Ho An San atau lima jeriji menciptakan gunung. Terpaksa ia menangkis tangan kiri dengan tangan kanan, lawan terus diawasi. Lebih dahulu daripada ku ia telah menutup jalan darahnya. Ia ingin menghajar tangan lawan dengan pukulan menabas baja, memapas besi supaya buntunglah lima jeriji orang. Jago betina dari Biaunia ini merencanakan sempurna akan tetapi hasilnya. Menyambut tangan kiri In Gak, In Hyandi menggunai pukulan sutera terbang tergempur guntur akan tetapi dia tak dapat bertahan terhadap tindihan bilek Sin Kang. Untuk kagetnya, ia tergempur hebat sekali hingga hatinya tergoncang dan darahnya bergolak. Selagi tubuhnya terhuyung, lima jeriji lawan sudah menyamber iganya, ia lantas merasai tubuhnya kaku, bagaikan ada laksaan kutu yang berkutik-kutik, terus separuh tubuhnya bagian kiri lenyap tenaganya ia menutup jalan darahnya, tetapi tutup itu terhajar pecah. Walaupun demikian, tangan kanannya toh menyamber terus ke lengan kanan lawan. Untuk menolong diri, In Gak melepaskan tangannya guna dipakai menangkis tangan kanan sinyonya, menyusul mana, ia mencelat mundur kesudahannya ia mesti kagumi lawannya itu. Inilah yang pertama kali ia menemui lawan yang bisa lolos dari bilek Sin Kang. In Hian Bi berdiam, guna mengumpul tenaga dalamnya ia berhasil, separuh anggota tubuhnya yang kaku itu lekas pulih kembali, dengan sinar matu bengisi yang membentak musuhnya, anak muda, jangan kau puas dahulu, kau juga telah terkena pukulan dewimu yang disebut Biaunia Pau Jiu Hio yaitu harum lunak dari kutu beracun dari Biaunia, maka sesudah lewat tiga bulan, kau bersiap-siaplah untuk mengurus hari terakhirmu. Kata-kata itu diakhirkan dengan tubuh yang melesat tinggi dan jauh, maka di dalam sekejap dia telah pergi menghilang. Tinggal suara kata-katanya yang tajam masin mendengung di dalam telinga, didengarnya tak sedap sekali. Jago wanita dari Biaunia itu kabur dengan meninggalkan Kiong Bun Ji Koei yang redah terluka dan terkapar di tepi jalan dan sims yang siu yang tak ketahuan mati hidupnya. In Gak berdiam mengawasi orang berlalu, sampai ia dihampirkan Nona O, yang berlompat ke sisinya. Nona itu, dengan suara perlahan mengandung rasa cinta kasih, kata padanya, Saudara Chia, benarkah apa yang dikatakan In Hian Bi barusan? In Gak mengangguk tanpa membuka mulutnya hanya selang sejenak, ia tertawa nyaring dan kata, dengan kera iblisnya itu dia tak dapat menggerta aku terus. Ia memandang tajam kepada kedua musuhnya yang sudah tidak berdaya itu seraya menambahkan yang sulit sekarang ini ialah bagaimana kita harus mengurus mereka ini. Oh kok lan tertawa. Di sana pun masih ada si suya yang sangat cahat, katanya, buat apa membiarkan manusia-manusia semacam mereka hidup lebih lama di dalam dunia? Cuma-cuma mereka bakal mencelakai lebih banyak orang, baik lekas seberangkan mereka ke lain dunia untukmu, ini pula suatu jasa kebaikan. Habis berkata, tanpa menanti si anak muda menyetujui atau tidak kata-katanya itu, Nona O lompat pergi, untuk berlari-lari ke atas tanyakan yang penuh rumput, di sana tubuh oke suya sims yang kiu terus rebah terkulai semenyak, tadi ia sambar tubuh orang seperti burung elang menyambar anak ayam, untuk diangkat dan dibawa balik, buat dilepas dikabruki di sisinya Chiang Hyong, setelah mana dia pergi menyambar pula tubuh Ho Sin Ho yang terpisah 5-6 tombak jauhnya dari mereka, untuk dikumpul menyadi satu dengan dua konconya. Hingga berdiri dan mengawasi sepak terjang Nona itu yang lincah dan jenaka. Habis mengumpul ketiga lawan, si Nona menepuk-nepuk tangan, seperti untuk membersihkannya, lalu ia mengusap-usap rambutnya yang kusut, guna dikasih naik. Ketika ia mengangkat kepalanya, memandang si anak muda, ia tertawa. Sudah selesai katanya, Saudara Chia, silahkan kau bekerja. Hingga tidak lantas menjawab, ia menatap. Dengan begitu, sinar mati mereka berdua beradu satu dengan lain si Nona jengah, mukanya menyadi merah. Dengan maya, ia lantas menanyai eh, kawannya kau bikin napakah? Mengapa kau mengawasi saja? Kau toh bukannya belum pernah melihat aku. Ah menyebali. Tanda petik. Toh di akhir kata-katanya, ia tertawa geli, hingga kupun tertawa, tanpa menjawab si Nona ia bertindak kepada Kiong Bun Jiko Ai. Dua jago dari Kiong Bun itu bersama-sama Sim Siang Kiu, cuma dapat mengawasi si anak muda. Mereka terluka parah, tenaga mereka habis. Jiko Ai juri sekali, mereka telah melihat sendiri bagaimana anak muda itu mengalahkan In Hian Bi yang menyadi tulang punggung mereka, maka insaflah mereka bahwa mereka bagian mati. Ketika itu, di jalan tersebut, tidak ada lainnya orang, tadi memang ada beberapa yang berlalu lintas, akan tetapi, setelah menyaksikan pertempuran mati-matian itu, mereka lekas-lekas menyingkirkan diri, bahkan ada yang pulang lagi. Angin bertiup keras mendatangkan hawa dingin, cabang-wabang pohon memain di antara sampokan angin itu, debu dan pasir sampai turut terbawa terbang, langit pun guram, karena mega tebal menaungi mereka. Mega itu seperi mau turut menindih. In gak berjalan tindak demi tindak, perlahan tindakannya ia berhenti setelah mendekati ketiga orang sejarak. Dua kaki kira-kira dengan tajam tetapi tenang, ia mengawasi ketiga musuhnya. Akhir-akhirnya, Chiang Hiong dapat juga membuka mulutnya, dia takut bukan main. Dia menegur, Sahabat, apakah kau tidak memikir bahwa perbuatanmu ini sangat kejam? Dia merasa bahwa pasti mereka bukal dibunuh. Maka dia bicara dengan suara keras toh nadanya nada ketakutan dan seperti memohon belas kasihan. Memang manusia itu semua menyayangi jiwanya. Selama itu, Ban Hiong masih membekap luka di perutnya itu, hanya sekarang, darahnya sudah mulai berhenti mengalir dan darah yang sudah keluar itu mulai beku, hawa dingin akan tetapi dahinya mengucurkan keringat. In gak mengawasi, ia tidak membuka mulutnya, ia hanya bertindak lebih jauh menghampirkan Sim Siang Kiu. Tiba-tiba ia membungkuk seraya tangannya diluncurkan pesat. Tau-tau ia telah menotok jalan darah KHI Hei dari Suya yang jahat itu. Hanya satu kali saja kedua matanya si Suya mencilak, napasnya terus putus. Sim Siang Kiu tangguh, meskipun telah terluka parah, dia masih dapat bertahan, dia tak mati lantas, selama masih bernapas itu, dia sangat tersiksa. Tapi sekarang dia mendapat pembalasan untuk segala perbuatannya yang jahat dan terkutuk. Mulanya Ong Kok Lan menyangka In Hian Bi hendak menolongi Sim Siang Kiu inilah karena tadi, selagi mengangkat kaki, hantu wanita itu memerlukan berhenti sebentar melihat luka orang, rupanya dia tidak mempunyai harapan untuk menolongi, maka dia kabur terus. Nona Kok sendiri menyingkir ke sisi In Gak selagi In Hian Bi tidak memperhatikannya ia cerdas dan matanya tujam, dengan melihat rumen dan pakaian orang, ia sudah menduga nyonya ini mesti salah satu dari kedua siluman dari Biaunia. Habis membunuh Sim Siang Kiu, supaya Suya jahat itu tidak usah menderita lebih lama, In Gak berpaling kepada Kiong Bun Ji Ko Ai, ia menghampirkan, sebelah tangannya disiapkan. Justeru itu mendadak tiapikim Kong Ho Sinhok menanya, Tuan, apakah kau Shichia? In Gak menunda gerakan tangannya, ia mengawasi. Memang aku Shichia, sahutnya, baru saja Nona O, telah menyebutnya tegas sekali, mau apa kau menanyakan seku? Sinhok membuka lebar kedua matanya, dia mengawasi teliti mata orang, lalu pada mukanya yang pucat, nampak senyuman. Jikalau begitu, kata dia sesaat kemudian, Chia Siaw Hiap tentulah turunan dari Tai Hiap Chia Bun yang bergelar T.W.I. Hun Po An yang nama besarnya menggemparkan wilayah Hosok membuat nyali orang rontok. Benarkah? In gak aheran hingga itu nampak pada parasnya. Bagaimana kau ketahui itu? Tanyanya Bengis, lekas bicara. Sinhok masih mengawasi, hanya ketika ia menjawab, suaranya sangat lemah. Katanya, Siaw Hiap sulit untukku bernafas, jikalau Siaw Hiap bisa membantu pernafasanku, pasti aku dapat menuturkan kepada kau tentang peristiwa di Telagatong Tenggau dahulu, hari itu ketika Tai Hiap bersama Siaw Hiap di kepung musuh-musuhmu yang bersembunyi itu. Dapat aku menunyuki Siaw Hiap siapa musuh Siaw Hiap yang sebenarnya? Dapatkah Siaw Hiap membantu tenagaku? Mendengar itu, hati in gak terbuka. Ia memperoleh harapan, ia menoleh kepada Nona O, yang berada di belakangnya, ia melihat sinar metu Nona itu heran dan gembira saling susul. Lekas sekali, anak muda ini berpaling pula kepada Sinhok. Baiklah, katanya, dan dengan kehebatannya yang luar. Biasa, ia lantas memberikan pertolongannya. Sinhok ditotok. Tiga kali punggungnya di bagian dada, sedang darahnya Tian Hang dicegah mengalir keluarnya terlebih jauh. Tempat ini jalan umum, tidak leluasa kita berbicara lama-lama di sini, katanya kemudian tertawa. Mari kita pergi ke sana tanyakan untuk memasang omong. Ia lantas mengangkat tubuhnya Sim Siang Kiyus sembari menoleh pada Nona O. Ia kata, Nona, aku menghadapi urusan musuh besar ayahku almarhum, karena itu terpaksa aku mohon supaya ayahmu suka menanti dahulu. Belum berhenti suara pemuda ini, ia sudah lari ketanyakan Samlil membawa mayatnya O. K. Suya, ia naik tinggi belasan tombak. O. Koklan menyahuti, ia pun berlari menyusul maka di lain saat. Berdua mereka si muda-mudi tampan dan cantik sudah berdiri berendeng dengan seng angin bertiup-tiup atas diri mereka. Hingga mereka nampak mirip sepasang dewa-dewi. Kiong Bun Ji Koei menyusul dengan perlahan-lahan mereka berjalan sambil berpegangan satu dengan lain. Hari sebenarnya tengah hari tetapi cuaca mendung, seng angin masih bertiup-tiup dengan keras sekali, di atas pepohonan cabang-cabang gundul tetap bergoyang-goyang, tak lama seberlalunya mereka, lalu lintas mulai hidup pula hingga di antaranya dapat terdengar bunyinya cambuk kereta kuda. Di atas tanyakan itu Enggak dan Koklan bersama-sama Sin Hok dan Ban Hiong, duduk berkumpul di bawah sebuah pohon besar, tempat itu mirip lembah dan di situ tumbuh banyak pepohonan. Di situ mereka tak terlihat siapa juga kecuali apabila ada orang yang mengintainya. Enggak duduk berendeng dengan Keklan dan Sin Hok berdampingan dengan Ban Hiong. Tangan si nona membuat main secabang pohon di antara air sumber di depannya, Enggak duduk dan memasang telinganya. Im Hang Set Chiang Ban Hiong duduk menyender di bongkot pohon, matanya dipejamkan, ia lagi beristirahat. Sin Hok mulai berbicara dengan ia memandang, katanya, ketika tadi Hak Ie Hian Li In Hian Bi mau mengangkat kaki dia tahu bahwa si Yau Hiap telah terkena racunnya yang dianamakan Pak Kewo Hio Hio, benarkah itu? Ditanya begitu, Enggak menduga racun itu lihai sekali. Ia mengangguk. Benar sahutnya, ketika kita mula, bertemu aku lantas merasa ada bau harum yang tersiarkan dari tangan bajunya, cuma satu kali aku menyedotnya, lantas aku merasai napasku tertutup. Aku rasa itulah tidak terbahaya. Sin Hok kaget sekelai, mukanya menyadi pucat. Lantas dia menggoyang kepala. Sekalipun satu sedotan, tak dapat racun itu kena tercium katanya, Pak Kewo Hio Hio Li Hai luar biasa, siapa terkena itu maka dalam tempo 12 jam, hawanya akan berubah sendirinya menyadi kutu yang tak terhitung banyaknya yang bekerjanya menghisap darah orang. Di dalam tempo 3 bulan, darah orang akan terhisap habis menyadi kering, dengan begitu dia bakal mati karena kehabisan tenaga. Tidak ada obat untuk menolong keracunan itu, kecuali jikalau orang mendapatkan obat buatan In Hian Bi sendiri. Mendengar itu, Kek Lan menyadi kaget. Benarkah tidak ada lain obat kecuali obatnya itu? Iyat tanya. Hosen Hok berpikir. Ada juga satu jalan lain, yaitu apabila seorang mempunyai tenaga dalam yang sangat mahir. Buat siya siyao hiap mungkin bahaya itu tidak menyulitkan, sebab sendirinya siyao hiap dapat menggunai tenaga dalamnya, guna mendesak keluar racun itu dari jalan darah Sam Chow, semua kutu itu dapat dibakar mati dengan api Sam Chow Aik Shin Hwe di dalam tubuh. Dengan menggunai care pengobatan ini, bahaya lenyap. Dalam tempo tujuh hari, yang paling baik ialah mendapatkan obatnya In Hian Bi sendiri. Indah bersenyum mendengar keterangan itu si nona melihat orang tidak bergelisah, ia menatap tajam. Ah, kau terlalu, katanya menyesali jiwamu terancam, kenapa kau berdiam saja? Dari bersenyum, In Gak tertawa. Buat apa bergelisah tidak ada junturungannya? Ia balik menanya, baiklah kalau kita sanggup mendapatkan In Hian Bi kalau tidak biarkan saja. Atau orang turut keterangannya Saudara Ho ini, untuk mengobati diri sendiri dengan desakan tenaga dalam So Kiong Kwe Eh Hyat, untuk membakar mati kutu-kutu itu. Sin Ho kagum buat ketabahannya jago siya ini. Sekarang ini In Hian Bi berdiam di kota Celam Bagian. Selatan Ia memberitahukan. Dia berdiam di dalam rumah Abu Gawo Eng Su di dekat sumber air pokut Choan. Penyaga dari rumah Abu itu menyadi muridnya. Tidak menanti sampai orang bicara habis, Kok Lan sudah menyambar tangannya In Gak buat ditarik. Engkoc ya mari kita lantas berangkat ia mengajak, kita cari dia. Jangan bingung kata In Gak tertawa, aku masih hendak menanyakan kedua losu ini tentang peristiwa dahulu hari di Telaga Tongteng di mana orang telah mengepung mendiang ayahku. Tiba-tiba wajahnya Ho Sin Ho menyadi guram. Dia lesu sekali, dia mendelong mengawasi mega abu-abu, dia menghela nafas panjang, baru dia mulai berbicara pula. Dahulu hari itu, sebelum aku dan adik Tian ini murtad dari Xiao Lim Si, kami bersahabat rapat dengan ayahmu itu Xiao Hiap, demikian katanya, ayahmu itu pula telah melepas budi kepada kami berdua, kemudian kami berdua kabur ke tapal batas, oleh karena kereh hidup kita berlainan, apabila suatu waktu kita bertemu ayahmu Xiao Hiap kita tidak bicara asik lagi seperti biasanya. Kita melainkan saling menyapa secara ringkas, lewat lagi beberapa hari untuk menyingkir dari pengejaran pihak Xiao Lim Si, kami memasuki istana. Kami diberi tugas mengamat-amati gerak-gerik semua orang rimba persilaan, tatkala itu kami mendengar tentang ayah Xiao Hiap. Orang mengatakan dia terlalu telengas, katanya tak peduli orang sesat atau orang lurus asal yang bersalah tentulah dia hukum, yang bersalah besar dibinasakan yang ringan kesalahannya dimusnahkan ilmu silatnya. Karena itu ia membangkitkan hawa amarah dua-dua golongan lurus dan sesat, yang lalu berdaya untuk membalas sakit hati guna membinasakan ayah Xiao Hiap itu. Sin Ho berhenti sebentar, ia melihat muka inggak yang matanya menyadi merah, suatu tanda orang gusar berbareng berduka, diam-diam ia merasa terharu. Tapi lantas ia meneruskan niat membalas mereka itu sudah lama menyadi rahasia umum dalam kalangan rimba persilatan. Sulit untuk mereka itu mencari ayah Xiao Hiap yang bukan saja tidak ketentuan di mana beradanya, ia pun biasa menyamar. Beberapa kali mereka itu menubruk tempat kosong, di sebelah itu ayah Xiao Hiap belum tahu apa-apa, ia berada dalam kegelapan. Sebagai sahabat, kami berdua ingin memberi ingat kepada ayah Xiao Hiap itu, untuk ia berlaku waspada, sayang, karena ia tak tentu tempat kediamannya, sampai sebegitu jauh, belum pernah kami menemukannya, kemudian kami menggunai siasat membaiki kawanan itu. Kami kata kami suka turut dalam usaha mereka, kami minta asal mereka mendengar kisikan, supaya mereka mengabarkan dahulu kepada kami. Kami kata, sebagai hamba negara, kami dapat membantu banyak. Kami mengharap, setelah memperoleh kisikan, dapat kami lantas pergi kepada ayah Xiao Hiap guna membuka rahasia. Sayang semenyak itu, ayah Xiao Hiap tak pernah nampak lagi di muka umum, kami menduga ayahmu itu sudah mengundurkan diri atau bersembunyi. Kami jadi girang. Sin Ho berhenti sejenak, ia mengawasi anak muda di depannya, ia melihat wajah yang guram, tapi ia melanyutkan, segera kami mendapat tahu bahwa ayah Xiao Hiap tinggal di tepi sungai Keleng, di kampung kaum nelayan bahkan ia sudah menikah dan memperoleh anak. Justru kami mendengar berita, Justru tampak kediaman ayah Xiao Hiap itu dapat diketahui oleh Kiyusin Soh Chian Li, si burung sakti, dia bahkan sudah lantas turun tangan dia menggunai ketika ayah Xiao Hiap keluar dari rumah bersama Xiao Hiap. Dia datang menyateroni, dia membunuh ibu Xiao Hiap. Mendengar sampai di situ, tak dapat inggak menahan lagi kesedihan nuya. Air matanya turun bercucuran. Kok Lan terharu tetapi berbareng panas hati. Kalau begitu, nasib dia lebih menyedihkan daripada nasibku katanya di dalam hati, aku kira memang tabiat. Asalnya suka berlaku telengas, tidak tahu nyari masa lalu ibunya dibunuh orang jahat. Ketika itu Sinhao melanjutkan ceritanya. Waktu itu ayah Xiao Hiap sudah meninggalkan rumahnya untuk mencari musuhnya guna menuntut balas, dengan menyesal kami pergi pulang disebabkan kami terlambat datang menemuinya. Setelah itu, kembali ayah Xiao Hiap tak pasti jejaknya. Di lain pihak ia menjadi terlebih bengis daripada tadi-tadinya, dua tahun lewat dengan cepat. Kemudian kami mendengar ayah Xiao Hiap muncul di gunung Hoasan. Paling dulu ayah Xiao Hiap terlihat oleh leng Xiao Chu dari Hoasan Pei. Dia lantas mengirim berita kilat, yaitu kabar burung darah untuk mengabarkan pada kawan-kawannya supaya mereka itu segera berkumpul di Hoasan untuk mengepung bersama. Methuen gak bersinar secara tiba-tiba. Apakah leng Xiao Chu bermusuh dengan ayahku? Ia menyela. Ho Sin Ho tertawa sedih. Di dalam dunia rimba persilatan, urusan rumit sekali, sahutnya, di dalam kalangan itu, urusan bagaimana kecil juga dapat menyebabkan pembunuhan, dan biasanya urusan jadi tak habisnya, ketika itu ada seorang murid Hoasan Pei yang jalang. Dialah Hun Ong Tiap Leho Po yang kelakuannya ialah memetik bunga, mencemarkan kesucian wanita. Dia juga biasa melakukan pelbagai kejahatan lain, dia kepergok ayah Xiao Hiap kedua tangannya dikutungi dan nadinya ditotok. Dia masih dapat lari pulang ke Hoasan, hanya setibanya dia roboh dengan muntah darah terus dia mati. Ayah Xiao Hiap memang keras tapi Leho Po busuk dan jahat sekali, tidak keterlaluan ayah Xiao Hiap menghukum dia, jika lauleng Xiao Chu menanyakan hati nuraninya, ia akan mengerti, akan tetapi tidak, dia sudah lantas mengambil keputusan akan membalas dendam atas diri ayah Xiao Hiap. Hektometer Weingak mengasih dengar suaranya, ia sudah lantas mengambil keputusannya. Sin Hock melihat sinar metesi anak muda, hatinya berjekat, diam-diam ia menghela nafas. Setelah kami menerima berita dari Ho Sin itu, kami lantas memohon cuti, ia meneruskan. Kami menunggang dua ekor kuda pilihan dengan apa kami kabur ke gunung itu, kami melakukan perjalanan siang dan malam. Ketika kita sampai di sana, telah berkumpul lebih dari 90 orang kaum sesat dan lurus bercampur baur. Mereka itu lantas menguntip tayah Xiao Hiap. Karena ayah Xiao Hiap tetap tidak berketentuan gerak-geriknya, ia diikuti terus sampai di tepi Tong Teng O, di mana barulah ia dikurung. 70 orang mengambil tempat di pelbagai jalan, semua pada menyembunyikan diri. Mereka khawatir kepergok dan ayah Xiao Hiap nanti menghilang pula. 16 orang yang dipimpin Leng Xiao Chu serta Kim Teng Xiang Jin, Ketua Gobi Yee Pei, bersama Soat San Jin Mo memegat tayah Xiao Hiap yang dikurung di empat penyuru. Mereka itu mengambil sikap suciotin, barisan empat gajah. Kami berdua turut mengambil bagian, tetapi kami dengan maksud akan secara diam-diam nanti membuka jalan lolos. Kami memancing supaya ayah Xiao Hiap menerobos penyagaan kami, hari itu sikap ayah Xiao Hiap luar biasa dia tak secerdik biasanya, dia bahkan berkelahi sebagai orang kalap ia justru menerjang ketiga penyuru yang lainnya. Di sana semua pengepungi ialah jago-jago yang kenamaan, walaupun ayah Xiao Hiap gagah luar biasa tidak dapat ia melawan mereka itu, pertempuran berlangsung sampai fajar menyelang. Ayah Xiao Hiap telah memperoleh banyak luka akibat serangan tangan kosong. Melihat suasana buruk itu, bersama saudara Tian ini, aku menyerang mendesaknya, tetapi diam-diam kami tunyuki jalan buat ia kabur, tempo ayah Xiao Hiap sudah lari, leng Xiao Chu tetap mengejar tak mau berhenti. Berdua kami lantas menggunai akal yang dinamai bersuara di timur, menyerang di barat. Dengan begitu akhir-akhirnya ayah Xiao Hiap dapat lolos juga, karena luka-lukanya itu, aku percaya ayah Xiao Hiap tak dapat kabur jauh lebih dari seratus li. Kim Teng Siang Jin beramai masih belum puas, mereka harus pergi mencari, selama satu bulan, mereka berkeliaran di provinsi-provinsi Kangsai, Olem dan lain-lainnya. Mereka baru berhenti dengan usahanya itu sesudah di Gunung Bukongsan mereka mendapatkan mayatnya, atau lebih benar tulang belulangnya dua orang satu tua dan yang lain kecil. Dengan demikian mereka itu pulang ke rumah masing-masing. Mendengar itu, Ingak berdiam. Matanya pun tidak bersinar, hanya guram ia berdiam sekian lama, rupanya disebabkan hatinya sangat tegang, gusar dan berduka menyadi satu. Dulu hari itu cuan-cuan berdua telah membantu ayahku itu, di dunia baka, pastilah arwah ayahku sangat berterima kasih, kata ia kemudian, sekarang ingin aku tanya Tai Jin berdua, kecuali Leng Xiao Chu, Kim Teng Siang Jin, dan Soat San Jin Mo, siapa-siapa lagi yang telah mengepung ayahku itu? Ditanya begitu, hati Sin Ho bercekat. Di dalam hatinya itu ia kata, anak muda ini sangat keras hatinya, kelihatannya tidak dapat aku tidak menyentil satu demi satu nama-nama mereka itu. Maka mau ia memberi penyelasannya. Justeru itu Im Hang Set Chiang Ban Hiong yang tadinya terus meram saja, telah membuka kedua matanya, ia bersenyum, lantas ia kata, aku si orang Shetian hendak bicara sedikit, hanya seandainya Xiao Hiap tidak berkecil hati, baru aku berani mengatakannya. Tanda petik. Indah tertawa. Jika Lautian Tai Jin ada bicara, katanya, aku yang rendah akan mencuci teling aku untuk mendengarkannya, maka itu mana mungkin aku jadi berkecil hati. Tai Jin berdua telah menolong ayahku itu, kamu telah melepas budi, tentu sekali suka aku mendengar pengajaran Tai Jin. Anak muda ini merubah panggilan menyadih Tai Jin karena sekarang ia ketahui dua orang itu bekas pembesar negeri. Tian Ban Hiong bersenyum, akan tetapi sepasang matanya tak terbuka seluruhnya, rupanya rasa sakit pada luka di perutnya belum lenyap semuanya. Kami berdua adalah murid-murid Xiao Lim Si, kata ia setelah ia memperoleh jawaban itu. Maka juga semasa di dalam pendidikan kami selalu peroleh nasihat-nasihat. Bagaimana harus berlaku murah hati dan dapat saling memaafkan, itulah karena kebesaran Seng Buddha. Di mata agama kami, tidak ada orang di dalam dunia ini yang tak dapat tak diseberangi ke dunia aman sentosa. Mendengar kata-kataku ini, mungkin Xiao Hiap diam-diam mentertawainya. Tentu Xiao Hiap pikir sebagai murid-murid murtad dari Xiao Lim Si tidak pantas aku berbicara begini rupa. Dapat kami tegaskan, tak dapat kami jelaskan apa yang menjadi sebab maka kami sudah meninggalkan rumah perguruan kami itu. Dalam hal kami itu, melainkan ayah Xiao Hiap yang tahu terang, ayah Xiao Hiap berhati keras, tanpa ia ketahui urusan kami itu, tidak nanti ia suka membantu kamu. Demikian Xiao Hiap urusan di dunia selalu ada tali menalinya, hingga orang terus-terusan saling balas tak henti-hentinya. Dulu begitu, semua itu sudah terjadi karena orang beda pendapat, karena pandangannya dari masing-masing sudutnya sendiri. Karena itu juga Xiao Hiap. Jikalau Xiao Hiap sudi, aku mau mohon sukalah Xiao Hiap. Mengerti balas-membalas itu melulu penderitaan dan bencananya besar, dapat sampai kepada anak cucu kita, aku seorang kasar inilah apa yang dapat aku katakan, Xiao Hiap pintar dan cerdas, pastilah Xiao Hiap lebih mengerti daripada aku. Xiao Hiap bermurah hati, Xiao Hiap dapat memikir, tentu Xiao Hiap tidak akan mengatakan aku melantur. Begitulah di dalam perkara ayah Xiao Hiap ini cukup kalau Xiao Hiap mencari si Biang Keladi dan tidak mencari semua pesertanya, yang melainkan turut-turutan saja. Inga melongo mengawasi Ban Hyong, ia tidak menyangkau orang dapat bicara demikiah macam, ia menjadi ketarik, hati ia kata, Tian Taijin apa yang kau ucapkan semua itu benar, suka aku turut, baiklah akan aku cari itu tiga orang saja, habis mengucap begitu, ia bersenyum. Meitat sikap jantan dari si anak muda, Ban Hyong dan Sinhok menyadik kagum, mereka merasa tunduk. Xiao Hiap adalah naga di antara manusia pantas nama Xiao Hiap mengemparkan dunia bulim Ban Hyong memuji. Pastilah di tempat baka, Tai Hiap meram sambil bersenyum Xiao Hiap sekarang aku si orang syetian hendak kembali ke kota raja, semoga lain kali kita bertemu pula. Berkata begitu, dengan paksakan diri, ia berbangkit, mukanya meringis, sebab ia menahan sakitnya. In gak mengeluarkan dua butir pil yang cunlan, ia berikan seorang satu kepada dua orang itu, sembari menyerahkan itu, ia kata tertawa, Jiwi, silahkan makan ini, selanjutnya tak usah kamu khawatirkan lagi lukamu ini, hanya aku mohon bertanya setelah Jiwi pulang ke kota raja, bagaimana hendaknya kamu mengurus peristiwa berdarah di Taiguan itu. Kedua orang itu menyambuti obat, yang terus mereka telan, kesudahannya mereka menyadik kagum sekali. Boleh dibilang, begitu obat sampai ke dalam perut, sudah sakitnya hilang tubuh mereka pun, terasa segar sekali. Sin Hock segera menjawab, Li Silang itu muridnya Perdana Menteri Ho, perkara mungkin tak akan dibiarkan saja. Kami berdua bertugas, tak dapat kami meletakkan tugas kami. Meski demikian, kami akan dayakan segala sesuatu supaya perkara Toh akan dibiarkan begitu saja, supaya lama-lama urusan menyadidiam sendirinya. In gak tertawa, ia merogos akunya, untuk mengasih keluar Giok Pua Hadiah dari Kaisar Tian Leong. Melihat benda itu yang berkilauan, Ban Hiong dan Sin Hock menyadik kaget sekali, hingga muka mereka pucat, dengan tersipu-sipu keduanya lantas menyatuhkan diri berlutut di depan si anak muda menyalankan kehormatan. Sudah Jiwi, jangan berlaku begini, kata In Gak tertawa, mencegah orang memberi hormat kepadanya, hanya nanti setibanya di kota raja, cukup asal Jiwi memberitahukan Ho Sin Siang bahwa Li Silang itu jahat, hingga dosanya bertumpuk bagaikan gunung, karena mana Sri Baginda lah yang menetahkan aku menumpasnya, aku percaya tentang itu tak nanti Ho Sin Siang berani bicara terhadap Sri Baginda. Kedua orang itu berbangkit, mereka mengangguk sikap mereka sangat menghormat Roman mereka tenang. Giok PWE ini berarti sama dengan firman Sri Baginda, katanya, dengan begini pastilah urusan dapat diselesaikan dengan mudah, sekarang kami mohon mengundurkan diri, semoga si Au Hiap baik-baik dalam perjalanan. Habis berkata, keduanya menyurah, lantas mereka memutar tubuh dan berlalu dengan cepat. In Gak bersenyum, lalu ia memandang langit dan tertawa bergolak. Angin dingin meniup padanya, membuatnya merasa nyaman. Toh ia agak terharu kalau ia ingat segala sesuai mengenai dirinya. Oh koklan yang semenyak tadi berdiam saja di sisi menepuk pundak si anak muda, kata dia, kakak Chia, tentang musuh-musuhmu, telah kau ketahui sekarang, maka itu, untuk menuntut balas, tak usahlah kau terlalu tergesa-gesa, mengapa kau tidak mau lantas beristirahat dulu, untuk menghapus racun dalam tubuhmu. Oh seru si anak muda, baru sadar, jikalau kau tidak mengingatkan hampir aku lupa nona maka lantas ia menyatuhkan diri, untuk duduk bersilah. Terus ia mengumpul dan mengerahkan tenaga POUTPWE Yapsin Kang guna mengusir pergi semua racun di dalam tubuhnya. Pemuda ini mencium hanya sedikit harum racun, maka itu, dengan mengerahkan tenaga dalamnya, dengan lekas racun. Itu terbakar musnah oleh api Semuaik Chin HWE di dalam tubuhnya. Selagi si anak muda bersemedi itu, kok lan mengawasi saja, ia melihat muka orang merah dan bercat bergantian, lalu menyadi tetap merah, hingga tampak ketampanan pemuda itu, diam-diam ia menyadi sangat kagum, hatinya tertarik bukan main, senang ia melihatnya, hatinya membara sendirinya. Tidak berselang lama, ingak membuka kedua matanya, terus ia berlompat bangun, sambil tertawa, ia katanya riok, Nona, mari sekarang kita menemui ayahmu, untuk kita lekas-lekas menolongi. Kian kunci ului siau kian dan oh kalem cui kian setelah itu baru kita pergi cariin hian di. Nona ou mengangguk manya. Baik, sahutnya. Keduanya lantas berangkat menuju ke Sin Ket Shun yang pernahnya tujuh li di barat. Sin Ket Shun Tin itulah sebuah rumah besar dengan pekarangan yang sangat lebar, sedangkan di seputarnya ada kali buatan yang menghitarkannya, kali mana jernih airnya, gedung itu indah dan lengkap segalanya, sedangkan tamannya indah. Dapat dikatakan gedung mirip gedungnya seorang bangsawan. Hari itu Bute Kim Kau Sin Bong berada di dalam rumahnya, ia berduduk sebelah kiri toatia ruang besar dari rumahnya, di atas sebuah kursi tai sui ia tampak tegang, bersamanya berkumpul oleh Kong San Sumo, Chin Tiong Siang Khoai, Tian Gw SM Chun Chia serta tiga orang tua lainnya yang tak diketahui namanya. Juga di situ terdapat hungguan Cik Aik Chun yang rambutnya kusut, mukanya dekil, dan pakaiannya banyak tambalannya, yang matanya bercilakan tak hentinya. Semua penghuni gedung besar dan indah itu merasa hatinya tidak tenteram sebab malam tadi It Goan Kisu Oukong dan puterinya datang menyateroni. Mereka semua berjumlah besar, semuanya orang-orang kesohor, tetapi mereka bagikan tidak berdaya. Sudah musuh tak ada yang terlukakan, Romanya juga tidak tampak tegas, musuh-musuh gesit luar biasa, kesudahannya penyerbuan itu ialah tiga orang binasa dan banyak yang luka. Maka juga Sin Bong sangat gelusar dan menungkol sampai dia menumbuk-numbuk meja hingga berisik sekali. Toa moho aie hantu tertua dari holekongsan, bersenyun melihat Romantuan rumahnya itu. Muridku, kau tenangkan dirimu kata guru ini. Orang cuma datang untuk mengacau, mereka toh tidak berani terang-terangan menantang kita. Aku percaya mereka tidak berani datang pula. Berkata begitu Toa moho tertawa bergelak. Terus dia menambahkan, kalau toh benar malam ini mereka berani datang pula, akan aku si orang tua beri rasa lihaiku kepadanya. Dia lantas memperlihatkan Romantuan tembrang, kedua matanya membelalak. Walaupun dia mengatakan demikian, hati holekongsan sebenarnya bersangsi sekali. Dia ingat kegesitan musuh, dia percaya orang bukan sembelarang orang bulin, dia pun menyesal yang tidak bisa melihat tegas musuh-musuh tidak dikenal itu sedangkan dia percaya matanya tajam luar biasa. Tak tahu dia bahwa orang tua atau muda. Selagi berpikir, ingatlah Toa moho halnya dahulu hari dia berempat saudara mengacau gunung siongsan dan dicuncak kauyong di gunung siongsan berhasil mengalahkan Siao Lin Ngkolo, yaitu lima orang jago tua Siao Lin Pei, hingga nama mereka menyadi tersohor sekali. Hanya sekarang, selang beberapa puluh tahun, dia mesti menghadapi musuh lihai yang tidak dikenal itu, bagaimana hatinya tidak menyadi gentar? Dia menyadi berkhawatir yang namanya akan menyadi runtuh, sedangkan nama itu dia sangat sayangkan, ingin dia melindunginya terus. Kim Kau Butek berhati tegang berbareng sangat berduka, setelah sekian lama berdiam saja, mendadak matanya mengeluarkan sinar tajam. Dia mengawasi kepada si orang itu di depannya, orang tua mana berkumis sitam orang tua itu tunduk hatinya bergelisah. Mendadak saja maka terdengarlah suara mengguntur dari Sin Chung Su. Dia menanya orang tua itu, Iho Losu, bagaimana dengan putri mustikamu itu serta si bocah siong? Apakah mereka sudah dapat dicari? Orang tua itu menggeleng kepala, ketika ia mengangkat kepalanya mukanya meringis. Anak celaka itu serta si orang siong sudah minggat sahutnya berduka. Para sinbong nampak bengis. Dia menyeringai. Kata dia, dingin dan mengancam. Jikalau anakmu itu bersekongkol dengan orang luar, itu dia bertindak menyusahkan aku, baiklah kau mengerti jangan kau nanti sesaikan aku kejam, mesti aku tak ingat tali persahabatan kita. Mulai hari ini, gerak-gerikmu bakal diawasi maka itu tak dapat kau bergerak dengan merdeka, kecuali jikalau anakmu dan orang siong itu datang sendiri menyerahkan dirinya. Belum habis suaranya jago ini, atau dia telah menyerit keras. Selagi dia berkata itu, tengah mulutnya dibuka, mendadak ada benda keras yang menyambar masuk ke dalam mulutnya menghajar biginya, hingga beberapa buah copot sampai darahnya munkrat, sedangkan saking sakitnya matinya menjadi berkunang-kunang, kepalanya pun pusing. Habis jeritannya yang dasyat itu tubuhnya roboh terkulai, dia tak sadarkan diri. Semua orang kaget sekali, semua lantas bergerak bangun. Justeru itu ada sebuah benda putih kecil bundar mirip bola menyambar dari arah luar menuju kepada koai chun, haun. Goan cilihai sambil berkelitia mengulur tangannya menyambuti benda itu. Sin bong sudah lantas ditolong, terutama dikasih bangun berdiri. Di dalam waktu yang lekas, ia telah menerusin. Koai chun membuka tangannya, untuk memeriksa benda itu, ialah segumpal kertas, ia lantas membeber kertas itu, yang ada corretannya. Habis melihat, ia tertawa dingin. hektometer hektometer. Kholek kongsan sumo dan yang lainnya menghampirkan si pengemis untuk turut melihat kertas di telapak tangannya itu, kertas itu berlukiskan sebuah lengpe dalam mana ada gambar naga, singa, dan harimau, juga gambar sebuah tongkat yang patah dua. Gambar lainnya ialah seorang pengemis sedang menekuk lutut. Melihat gambar itu, sumo sekalian mengerti kenapa koai chun menyadigusar. Masih si pengemis tertawa dingin, sedangkan mukanya merah padam. Sekonyong-konyong Hun Go Anci berseru keras, kedua kakinya menyejak tanah, tubuhnya terus mencelat, lari keluar ruang. Di luar, segala apa seperti tadinya tidak ada sesuatu yang luar biasa, yang mencurigai angin tetap bertiup keras, mega tebal, pohon-pohon bergoyang tak hentinya. Di sebelah itu, bunga BWM menyiarkan baunya yang harum. Ko Aicun melirik kesekitarnya diam-diam hatinya bercekat, ia kaget sekali. Gedung itu terjaga sejumlah orang, sekarang orang-orang jaga itu terlihat pada berdiri dam saja bagaikan patung, sedang diantara mereka itu ada orang-orang pilihan. Teranglah mereka itu tertotok di tempat jagaannya masing-masing tanpa mereka berdaya. Heran pikir Ko Aicun. memang sulit untuk menotok orang di tempat jagaannya masing-masing, sedang orang-orang itu bukan cuma satu atau dua tapi banyak jumlahnya. Aku sendiri, aku tidak mempunyai kepandaian ini, pikirnya. Buatku paling banyak aku berbareng menotok dua orang saja, mereka ini pun terpencar di sana-sini, mulanya aku menerkako Aicun Semlo, tetapi mereka juga, mereka tidak nanti sanggup bertindak begini, habis, siapakah dia maka berpikir keraslah pengemis itu. Semo beramai menyusul keluar, maka sebagai Ko Aicun, mereka juga lantas pada melongot, mulut mereka bungkam, sampai mereka lupa menolongi orang menotok menyadarkannya. Tepat selagi orang pada berdiam itu, dari atas genting terlihat lompat turunnya tiga bayangan orang. Gerakan mereka cepat bagaikan burung-burung terbang melayang turun. Semua semua bermata awas, segera mereka melihat tegas tiga orang, yang pakaiannya rubat rabit, gerombongan dan warnanya biru. Mereka itulah Ke Bun Semlo, tiga tertua partai pengemis, Kyu Chi Sin Leong Chong Si, Seng Hati Au Ke Leoyang dan Tek Tiang Siu Ang Hong. Melihat ketiga tertua pengemis itu, Ko Aicun maju satu tindak dengan meti mencilak, Tang Kemari, mau apakah kamu ia bersikap sangat tembrang. Kyu Chi Sin Leong mengurut janggutnya, ia bersenyum. Kami mau menangkap kau untuk dibawa pulang ke ruang Hyo Tong, supaya kau dapat diperiksa dan dihukum menurut aturan kita, sahutnya sabar. Meski demikian, muka Ko Aicun Toh pucat. Dia bingung dan berkhawatir. Dia juga gusar, rambutnya yang kusut pada bangun berdiri Sin Bong turut melihat kepada Ke Bun Sem Lo, ia menduga mereka itu atau satu di antaranya yang menghajar giginya, ia menyadi sangat gusar, sambil berseru ia lompat maju sebelah tangannya. Diulur untuk menyambar dadanya Chong Si di jalan darah Ye U Bun. Kyu Chi Sin Leong berkelit dengan gesit sekali, pukulannya Sin Cung Chu tidak mengenai sasarannya. Muridku, jangan sembrono berteriak Ho Aie. Tubuh Sin Bong terjerunuk sedikit, dia menahannya, lalu dia berdiri di sisi pengemis bangkotan Si Chong Ho Aie lantas membentak Chong Si, aku si orang tua tidak mempedulikan urusan kamu kaum pengemis, tetapi tidak selayaknya kamu lancang datang kemari untuk menghina orang. Chong Si melengak ia kata, aku si pengemis tua datang kemari buat urusan kaum kami, buat orang kami yang murtad, kenapa kamu bilang kami datang menghina orang? Ho Aie losu, kata-katamu membuat kami heran. Ho Aie tertawa seram, romannya bengis sampai kulitnya yang merah berubah menyadi hitam. Dalam gusarnya dia kata keras pula, kau masih berani menyangkal bukankah kamu yang menimpuk dengan batu merusak gigi muridku? Lihat juga di depan matamu itu, ia menunyuki korban-korban totokan untuk menambahkan apakah itu juga bukan hasil perbuatan kamu. Laganya kamu datang kemari tanpa mengabarkan dahulu, tanpa meminta perkenan masuk lagi. Kho Aie losu juga tetamu kami yang kami hormati, sekarang kamu berbuat begini macam atas dirinya, apakah itu bukan namanya menghina? Chong si tertawa. Haha, kabarnya holekong ketarik pula dengan penghidupan di dunia hingga sekarang mereka menjadi seperti tuan rumah dari Sien ke chung, katanya. Ho Aie losu, ingin kami menegaskan tentang muridmu dilukai dengan timpukan batu dan orang-orang mu ini telah tertotok semua itu aku si pengemis tua tidak tahu menahu. Mesti ada lain orang yang melakukan semua itu, ya. Memandang kepada semua orang korban totokan yang paras mukanya menunyuki ketakutan dan heran kagetnya mereka itu, lalu ia menambahkan, Ho Aie losu, janganlah kau menempelemas di muka aku si pengemis tua, si pengemis tua mana mempunyai totokan lenghong tahiyat yang luar biasa ini. Lenghong tahiyat yaitu ilmu menotok dari jauh. Mendengar kata-kata si pengemis, Ho Aie semua terkejut mereka tahu ilmu totok lenghong tahiyat jauh terlebih lihai diri pada tek yap Hui Ho Aie memetik daun melemparkan bunga dan bilian tahiyat totokan sebutir beras. Untuk itu orang terutama harus memiliki tenaga dalam yang sempurna sekali, memang tertua-tertua kei pang itu juga tidak merasa sendiri, tidak mengerti ilmu totok itu begitulah mereka menyadiheran, hingga mereka pada berdiam saja. Dalam kesunyian itu terdengar bentakan tek Tiang Siu, yang matanya mengawasi bengis kepada Ko Aie Chun Kata dia, Ko Aie Chun, jikalau kau mengandalkan tenaganya para losu di sini, kau hendak membebaskan diri, buat mendirikan satu partai baru, meskipun cita-citamu akan berwujud, tohmu kamu tidak bakal jadi terang bercahaya. Menyambut teguran itu, Ko Aie Chun tertawa nyaring, setelah berhenti, dia berkata, aku si Ko Aie pengemis tua, mana dapat aku minta bantuannya para losu di sini. Terima kasih.